Besem ha'ab we'haben, werwaha kodes elohe e'had Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yang Esa Bapak di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Atas segala kasih, karunia, anugrah, limpa, rahmat, dan berkat Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna Di dalam kehidupan kami Mengiringi sepanjang jalan 2022 ini Kau hantar kami untuk memasuki tahun 2023 ini Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tanganmu Karena kami percaya engkau adalah pemelihara yang kekal Yang tidak pernah meninggalkan kami Karena di dalam Kristus, engkau janjikan dan pastikan Immanuel, Tuhan beserta kami Untuk itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu Karena kami tahu, di dalam engkau kami akan terpelihara dengan sempurna Bapak, biarlah engkau sendiri beracara dan berkata-kata kepada kami Apa yang engkau katakan untuk apa yang kami hadapi pada tahun 2023 ini Biarlah rohmu yang kudus itu memberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi Di dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Salam Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Terambil dari kitab Yoel Pasal 3 Ayat 9 sampai ayat yang ke-14 Kitab Yoel pasal 3 Ayat 9 sampai 14 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Maklumkanlah hal ini diantara bangsa-bangsa Bersiaplah untuk peperangan Gerakkanlah para pahlawan Suruhlah semua prajurit tampil dan maju Ayat 10 Bergeraklah dan datanglah Hai segala bangsa dari segenap penjuru Dan berkumpulah di sana Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu Baiklah bangsa-bangsa bergerak Dan maju ke lembah Yosafat Sebab di sana aku akan duduk Untuk menghakimi segala bangsa Dari segenap penjuru Ayunkanlah sabit Sebab sudah masak tuayan Marilah Iriklah Sebab sudah penuh tempat anggur Tempat-tempat pemerasan kelimpahan Sebab banyak kejahatan mereka Banyak orang Banyak orang di lembah penentuan Ia sudah dekat hari Tuhan Di lembah penentuan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Saudara yang dikasihi Tuhan Hari ini saya ingin berbicara tentang dua pokok Yaitu peperangan dan penuayan Itulah pesan Tuhan Yang Tuhan Gerakkan di hati saya Bahwa tahun 2023 ini Kita Bukan hanya harapan Tapi tantangan Rintangan Persoalan Akan semakin berat kita hadapi Kalau dilihat secara nasional kita Maka Sudah mulai memasuki pemilihan presiden Kita tahu Sungguh politik sudah mulai Naik Politik identitas digunakan Dan seolah-olah Kehidupan umat Kristen pun Terancam Tetapi Itulah juga yang terjadi Kepada bangsa atau umat Israel Pada waktu di zaman Joel Dan terkadang seolah-olah Tuhan izinkan Ini terjadi Tetapi Di balik itu Pesan ini Ada masa penuayan Antara peperangan Dan penuh Penuayan Agak unik memang Kenapa demikian Memang betul Seperti dikatakan oleh Almarhum Mukti Ali Menteri Agama pada zaman Orde Baru Kalau engkau menindas orang Kristen Kristen itu akan bangkit Dan bertambah banyak Bertambah besar Itu rahasianya Jangan engkau tindas Engkau biarkan mereka Sampai di zona nyaman Nanti mati sendiri Saya Melihat pesan ini Berarti ada sisi lain Bahwa kalau Tuhan izinkan Kehidupan kita Sangat tidak nyaman Sebagai orang Kristen Itu justru Negeri ini Akan dituai Buat Tuhan Amin Ini penting sekali Bacaan kita ini Sebelum saya uraikan Supaya kita tahu dulu Mengapa Bahwa ada peperangan Ada penuayan Ada tantangan Ada harapan Kenapa demikian Yang pertama Secara keseluruhan Yul fasal 3 Berisi Pemulihan Dan berkat Bagi Tuhan Itu yang pertama Khususnya ayat 9 Sampai ayat 17 Merupakan Kebalikan yang Tuhan Buat Seperti Yang dialami Oleh umat itu Pada pasal 2 Ayat 1 Sampai ayat 11 Jadi pasal 2 Ayat 1 Sampai 11 Tuhan izinkan Umat Israel itu Mengalami Banyak sekali Kesusahan Penderitaan Dan seolah-olah Tidak ada pembelaan Dari Tuhan Tapi kemudian Naik kepada Pasal 3 Terutama ayat 9 Sampai 17 Ancaman kepada Yerusalem itu Dibalikan Menjadi keselamatan Bagi kota itu Ini Simbolis Secara keseluruhan Yang menarik Kitab Sastra Yuel ini Khusus Bacaan kita tadi Yaitu pasal 3 Ayat 9 Sampai 13 Menggunakan Kalimat-kalimat Imperatif Yaitu Kalimat-kalimat Perintah Perintah Dari seorang Komando Panglima Yaitu Tuhan itu sendiri Untuk dilaksanakan Dengan Sepenuhnya Itu Kalau Perintah Komandan Atau Komando Dan Menggunakan Bahasa-bahasa Yang sangat Simbolis Sindiran-sindirannya Yaitu Mengandung juga Sifat eskatalogis Nubwat Yang akan Datang Yang bakal Terjadi Perang itu Digambarkan Sebagai musim Penuaian Itu sampai Pada kitab wahyu Kalau saudara Lihat Nanti pulang Pasal 14 Ayat yang ke-15 Saudara bisa Lihat Bahwa Penuaian Kesulitan Peperangan Nanti Akan terjadi Digambarkan Sebagai musim Menuai Dan Pengirik Anggur Saudara Kita Kalau Diberitahu Bahwa musim Menuai Sudah populerkan Kita tahu Tentang Akan ada Penuaian Dan semua orang Kristen Sudah Paham Tapi istilah Juga diambil Sebagai Pengirik Anggur Pengirik Anggur Kenapa Demikian Karena dari Satu sisi Penuaian Dari sisi Lain Sebagai Pengirik Anggur Saya ingin Bicara Sejenak Anggur Itu Buah Yang boleh Dikatakan Mewah Lagi kecil Tidak setiap hari Dan setiap bulan Di zaman saya Bisa disediakan Anggur Kecuali sakit Kalau sakit Boleh makan telur Satu Boleh Buah-buah Yang itu Itu zaman dulu Sekarang Mungkin tidak lagi Dan Anggur Adalah buah Yang disebut Ratunya buah Ratunya buah Saya tidak tahu Rajanya yang mana Tapi saya pikir Itu duren Kita tidak tahu Tapi ternyata bukan Bagi orang timur tengah Rajanya buah Itu adalah delima Buah delima Jadi ratunya Adalah Anggur Sedara Anggur Sangat menarik Sekali Ya Tambah Buahnya Saja sudah mahal Ya Dihancurkan Tambah mahal Tambah mahal Yaitu menjadi Red wine Prosesnya banyak sekali Jenis-jenisnya juga banyak Setelah menjadi Red wine Ada Carbonet Sauvignon Ada Syras Ada Pinot Noir Ada Merlot Dan Mbahnya Itu Carbonai Ya Carbonai Sedara Jadi nanti Kalau ke toko Anggur Coba lihat Sedara Dan Anggur itu Menyehatkan Kalau minumnya Memang Terkontrol Pinot Noir Saya baca Itu Anggur Rata-rata Semuanya Antioksidan Dan Tidak pernah ada Gula Jadi baik Untuk Kesehatan Minot Noir Minot Noir Itu Menyehatkan otak Jadi Kalau terbatas Minumnya Otakmu bisa Sehat Tapi bukan Anggur Merah Bukan Anggur Pak Jenggot Bukan itu Sudara Ini Ini betul-betul Anggur yang Disebut Red wine Kalau minumnya Terukur Memang Menyehatkan otak Tapi Kalau minumnya Berlebihan Otakmu hilang Nah itu Ternyata Setelah Saya Menyelidiki Kenapa Carbonai Itu Disebut Mbahnya Anggur Red wine Ternyata Prosesnya Tidak boleh Proses Yang modern Dia harus Proses yang Tradisional Seperti Alkitab Jadi Buahnya Dikumpulkan Yang terbaik Tidak boleh Ada yang Busuk Terpilih Betul Lalu Dimasukkan Semacam Wadah Dari kayu Lalu Diinjak Injak Diinjak Injak Jadi Sudara Bayangkan Buah yang Mahal Ratunya Buah Diinjak Injak Seperti Diinjak Pakai kaki Tergantung Kakinya Siapa Tapi Saya pikir Petani Tidak pernah Ada kakinya Halus Sudara Petani Rata-rata Kakinya Kasar Dan Diinjak Menjadi Tidak berharga Sepertinya Sepertinya Menjadi Tidak Berharga Lalu Lalu Diendapkan Setelah Diendapkan Diirik Digiling Dengan Alat yang Memang Seperti itu Kalau Sudara Pergi ke Kafarnaum Masih ada Sisa-sisa Pengirikan Anggur Didekat Gereja Disitu Saya percaya Belum diangkat Nah Sudara Diirik Diirik itu Hancur Sama Kulitnya Dan Bicinya Ternyata Rahasianya Yang istimewa itu Kulit Dan Bicinya Dia menjadi Red wine Yang terbaik Mengapa Yesus Menggambarkan Dirinya Minumlah Makanlah Tubuhkan Dan minumlah Darahku Disimpulkan Dengan Anggur Ratung Buah Diinjak Injak Menjadi Direndahkan Direndahkan Seperti Tidak Berharga Ternyata Akan Menjadi Hasil Yang Lebih Agung Lebih Mulia Ini Simbolis Yang Diambil Oleh Yuel Jadi Ada dua Hal Kalau Tuhan Ijinkan Kita ini Akan Menghadapi Tantangan Tahun 2023 Ini Kita memang Punya harapan Punya doa Yang baik Tapi ada Realita Yang harus kita Hadapi Yang tidak Mungkin Kita hindari Dan bisa Dijinkan Itu Tuhan Terjadi Kita harus Hadapi Kita harus Perani Apa firman Tuhan Katakan Dia adalah Panglima Perang kita Kalau Kalau dia bilang Ini Masa Perangan Tapi Sekaligus Masa Penwayan Sekaligus Masa Pengirikan Tiga hal Ini Yang kita Harus Lihat Pada Ayat yang Kesembilan Ayat yang Kesembilan Dikatakan Maklumkanlah Hal ini Diantara Bangsa-bangsa Bersiaplah Untuk Peperangan Gerakkanlah Para pahlawan Suruh Semua prajurit Tampil Dan Maju Ada kata Imperatif Kata Perintah Yang jelas Sekali Mungkin Bahasa Maklumkanlah Ini Bahasa Indonesia Cukup kuno Anak-anak Sekarang Tidak Mengerti Barangkali Maklumat Itu Dia tidak Mengerti Pengumuman Tapi Sebetulnya Bahasa Ibrahimnya Kir U Z Kir U Z Kir U Z Maklumkanlah Artinya Kabarkanlah Dan Biasanya Utusan Tuhan Perintah Tuhan Lalu Siapkanlah Kata Siapkanlah Memakai kata Kadesu 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 Kata Kadesu Berakar Dari kata Kadas Ya Tapi Tapi Seakar Juga Dengan Kata Kados Siapkanlah Kuduskanlah Pisahkanlah Oh Sungguh-sungguh Menjadi orang Pilihan Sucikanlah Pisahkanlah Khususkanlah Saya berharap Jemaat GKA Akan memenuhi Supaya kita bisa Sungguh-sungguh Mempersiapkan diri Artinya terpilih Dipisahkan Dikuduskan Lalu yang ketiga Masih pada Ayat 9 Gerakkanlah Hairu Bangunkanlah Dari keadaan Nyaman Dalam kondisi Betul-betul Siap Perang Jadi persiapan ini Memasuki tahun 2023 ini Memang perlu Dipersiapkan Senara perhatikan Ayat yang 9 Mudah sekali Maklumkanlah Ya Dikatakan situ Siapkanlah Gerakkanlah Suruhlah Tampil dan Maju Semua kata imperatif Ya Yigesu Ya'alu Kol'ansi Hamil Khamah Ya Suruhlah semua prajuri Tampil dan maju Mendekatlah Naikkanlah Semua manusia-manusia Perang Ya Maksud Hamil Khamah Adalah Prajurit Prajurit Perang Kita kenal Dalam nyanyian Maju Laskar Kristus Masih ingat? Ya harus ingat itu Saudara Kira-kira Pemusik Bagaimana Seandainya Membawa lagu Maju Laskar Kristus Harus Mars Jangan Maju Laskar Kristus Itu Bukan Laskar Itu Jadi Ini yang harus kita persiapkan Umat yang dipersiapkan Untuk menghadapi tahun 2023 ini Kita harus siapkan Betul-betul menjadi Prajurit Prajurit Kristus Laskar Laskar Kristus Bukan untuk jihad Bukan Tapi memang Sungguh-sungguh Tidak pernah Kata perang Di Alkitab ini Diartikan oleh Umat Kristen Itu jihad Gada Gada Semua harus dipakai Semua harus dipakai Karena itu Ayat 10 Dan ayat 11 Semua harus menjadi Alat perang Semua harus menjadi Alat perang Saya ingin tanya Saudara Siap gak perang? Kalau saya ngomong Begini Di zaman saya dulu Pasti dapat jawaban Tapi disini Semua diam Saudara Karena Anda senang Dengan zona nyaman Percayalah Mati sendiri Nanti Siap gak Perang? Sedikit sekali Yang gagah-gagah Sampai Siap tidak? Siap 2023 Kita tidak bisa Memungkiri Realita yang kita Hadapi Baik secara Ekonomi Keamanan Politik Semuanya Kita hanya untuk Ibadah saja Hambatannya luar biasa Luar biasa Kita dengar banyak sekali Hanya untuk Ibadah Natal Setahun sekali Paniknya orang Dan saudara pikir Toleransi Makin tidak Intoleransi Makin meningkat Tidak bisa diharapkan Saya harus Terserang Negara Belum tentu Bisa menjamin Belum tentu bisa menjamin Paling jaga Mendamaikan Sudah babak belur Ini penting Jadi semuanya Pada ayat yang 10 Kita tempa Coba kita baca Ayat 10 Ayat yang ke 10 Tempalah mata Bajakmu menjadi pedang Pisau-pisau Pembangkasmu menjadi tombak Baiklah orang yang Tidak berdaya berkata Aku ini Apa? Pahlawan Giborani Giborani Boleh dikatakan Semuanya ditempa Diuji Dipersiapkan Semua Umat Kristus yang lain juga Harus siap Yang mendengar semua ini Giborani Aku pahlawan Tapi sebetulnya Giborani Aku pemenang Coba katakan Jangan takut perang Karena kita pasti Menang Pasti menang Menang bukan Menghancurkan orang Coba Kita menang bukan Menghancurkan orang Apalagi mematikan orang Kita menang Karena kita Menangkan orang Itu Buat Tuhan Amen Itu perangnya Menang tidak pernah Kita menang bukan Mengalahkan orang Jangan salah Aku pemenang Aku menang Bukan mengalahkan orang Aku menang Memenangkan orang Amen Itu anehnya kita Itu anehnya orang Kristen Makanya cocok Jadi Masa penuh Penuhaya Tapi dipersiapkan dulu Untuk diirik Contohnya Sudah ada Kristus Dia dimuliakan Dia diagungkan Duduk di sebelah kanan Bapak Dan memerintah Bersama-sama Di sana Yang mengatur Semuanya Tidak ada Apapun Benda yang bergerak Termasuk semut Yang paling kecil Virus dan kuman Tidak seizin Tuhan Semua seizin Tuhan Amen Oh iya Kita bersyukur Kita luput Ya Karena Tuhan ingin pakai kita Ditempa Sudara mau ditempa Oh iya Harus berubah Masih ingat orang majus Apa yang terakhir Dia pulang Melalui Jalan lain Ada jalan lain Yang harus kita buat Ada cara lain Ada bentuk lain 2023 ini Kita harus persiapkan Semu-semu Amin Tidak siap Semua ditempa Ayat 11 Coba lihat Ayat 11 Semua Yang menjadi alat perang Ayat 11 Bergerak Bergeraklah Datanglah Hai segala bangsa Dan segera penjuru Dan berkumpul Di sana Bergeraklah Bawalah turun ya Tuhan Pahlawan-pahlawanmu Bawalah turun Tuhan Hakat Adonai Hakat Adonai Giborekha Orang-orang yang sudah ditempa Yang menjadi laskar-laskar Kristus Semua dipersiapkan Tuhan kasih tau Secara kasat mata Musuh-musuh kita itu Diizinkan oleh Tuhan Untuk Menyadarkan umat Sekaligus Menempa Umat Sedara Ya sekarang Mebel itu Tidak lagi kita lihat Seperti Mebel Zaman dulu ya Tapi kalau Zaman dulu Memang dari kayu Yang di asah Apa namanya Di amplas Saya ingin tanya Ada amplas yang halus Tidak ada Amplas yang kasar Akan membuat Halus Jadi ada hal-hal Yang menyakitkan Seolah-olah Seolah-olah Percayalah Meskipun diizinkan Ya mereka Tapi hanya untuk Alat supaya Mempersiapkan kita Bukan membinasakan kita Paling tinggi Umat Tuhan itu Nyaris Itu paling tinggi Nyaris Karena itu dikatakan Baiklah bangsa-bangsa Bergerak maju Silahkan kamu maju Diizinkan Ke lembah Ke lembah Yosafat Emek Yehoshafat Adalah salah satu Lembah yang Didekat Yerusalem Istilah ini Merujuk pada Kerajaan Yehuda Tetapi sesungguhnya Kalau saudara baca Konteks pada Ayat 14 Emek Heharus Yaitu Lembah Penentuan Jadi Sungguh-sungguh Akan ada Penentuan Yang jelas Sekali Dan itu Keadaannya Dikasih tahu Posisinya Dikasih tahu Apa yang harus kita siapkan Dikasih tahu Dan yang terpenting Ayat yang ke 13 Ayat 13 Coba Kita mulai dulu Ayat 13 Satu dua tiga Ayunkanlah Sabit Ayunkanlah Sabit Saya tidak pernah melihat lagi Sabit itu ya Dulu Untuk Memanen itu Pakai Sabit Mungkin gara-gara G30S Tidak ada yang berani Pegang itu lagi kali ya Saya tidak tahu Ayunkanlah Sabit Ayunkanlah Sabit Magal Magal Kata-kata ini Hanya digunakan Dua ayat Yerimia 50 Ayat 16 Sabit Sabit Sementara pada Ayat yang lain Dia tidak memakai Kata Magal Bahwa Hasil daripada Mengayunkan Sabit Pasti memotong Yang untuk ditu Dituai Bahasanya bagus Hermes Apa? Hermes Makanya saya suka perfume Hermes Hermes Artinya Tidak sia-sia Apa yang kau ayunkan Kau gerakan Untuk menuai Pasti Ada Hasilnya Amin Ya Kalau kita tidak Giat Penginjilan Tidak Giat Misi Apa gereja ini Hanya tempat kumpul Komunitas RTRW Harus ada Harus ada Ayunkan Sabit Silhu Mulailah Bekerja Pakailah Magal Hasilnya Hermes Magal Restoran Korea Yang saya baca Sudara Hermes Bagus Sekali Jadi maksudnya Makanlah sekenyangnya Di restoran Magal itu Dan engkau akan menghasilkan hasil yang terbaik Ini ilustrasi Jangan bukan ayatnya Ilustrasi Karena kata magal ini Sebetulnya berasal dari kata Syiria Magalah Magalah Bahasa Arab Sebut Manjal Artinya Memang harus Kita bergerak Lakukan Karena akan ada pada Ayat yang ke-13 ini Tempat pemer Pemerasan Tempat pemerasan Di sini adalah tempat Pengirikan 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 Sekarang kita masuk pada ayat 14 Simak dengan baik Ayat 14 Perhatikan baik-baik Coba perlahan-lahan Kita baca Tadi di atas Sebetulnya Sudah dikesebut Sebetulnya Dia akan menjelaskan Ayat 14 Sebab banyak Kejahatan mereka Mereka Akan meningkat Kejahatan mereka Coba kita baca Ayat 14 Coba ulangin Pelan-pelan Coba Ya saudara Berapa kali Menyebut banyak orang Banyak orang Dua kali Kenapa Apa kelebihan Cetakan Dalam tata Bahasa Indonesia Tidak boleh diulang Begitu kan Banyak orang Banyak orang Kata banyak orang Banyak orang Habonin Hamonin Saya kasih contoh Bahasa Indonesia Orang Kumpul Ramai Artinya banyak Orang Tapi kalau Keramaian Ayo Ada acara Yang mengumpulkan Banyak Oh orang Itu Untuk mengerti kata Hamonin Tadi Banyak orang Banyak orang Ya Orang di lembah penentuan Yang sudah dekat Hari Tuhan Di lembah penentuan itu Artinya Banyak orang Banyak orang Hamonin Ini Menggambarkan Akan banyak Kabar Yang menggentarkan Yang menakutkan Kabar-kabar Bohong Tapi dipercaya Heran dipercaya Ini suara-suara Yang membingungkan Informasi Yang mengacaukan Bahkan suara-suara Yang menggoncangkan Iman Saya pernah bicara begini Kalau orang Yang percaya Tuhan Agama Kristen Percaya Agama yang lain Percaya Tuhan Percaya Tuhan Saling mengkapirkan Maka orang yang Anti Tuhan Lihatlah mereka Betul Orang yang bertuhan itu Candu Mabok Itu konsep Anti Tuhan Enggak sadar Enggak sadar Disadarkan Enggak sadar Karena memang Diizinkan Tuhan Hamonin Berita simpang Siur Tidak menentu Orang Kristen Juga sesama Kristen Saling menyalahkan Satu dengan yang Lain Lagu ngomong yang benar Sudah bosan orang Sekarang lagu yang Saya gak ngerti lagi Dia ngomong apa Kumah Kaha Gak ngerti lagi Tapi orang seneng Saudara Mungkin bahasa lidah Tapi itu yang Maksudkan Gemuru Besar Deru Perang Bencana Sana Sini Semuanya terjadi Pada ayat 14 Tuhan izinkan Karena Sudah dekat Lembah penentuan Lembah penentuan Jangan kita pikir Sudara 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 percaya Yesus akan datang kembali Tuhan akan menjemput kita Saya percaya Tapi apa kita sudah betul-betul persiapan Untuk dijemput Seandainya Anda mempelai Siap dijemput Untuk upacara Perkawinan Apa yang kita lakukan Pakai daster Muka belekan Mulut bau Kan tidak Oh bakal dijemput Upacara pernikahan Anak domba Pasti Anda akan Berdandan Dan berhias Menghiasi kehidupanmu Dengan perbuatan Dan buah-buah Yang Tuhan berikan Kepada kita Amin Ya Kekristenan harus berbuah Kita hiasan kita itu Besok saya akan sambung Kata buah ini Tapi Renungkan malam hari ini Jangan dianggap Sepele Memang kita Suka cita Dengan Natal Karena suka cita besar Tapi Setelah Natal Maska Kita harus lalui itu Coba saya ajak saudara Melamun sejenak Boleh kan Melamun Bukan karena mabuk anggur Melamun sebentar Ya Seandainya Tuhan izinkan Kita hidup di jaman Yesus datang Waktu itu Kira-kira kita termasuk orang percaya Anda Jangan So hebat ya Supaya Begini Supaya Saudara tidak mikir Saya aja yang mengorbankan diri Saya pikir Pasti Saya tidak percaya Karena aku sudah punya agama Agama aku percaya Tuhan itu ada Tuhan itu Esa Itu orang Yahudi kan Memang aku menantikan Dan percaya Mesias yang akan datang Tapi Masa sih Mesias Lahir di kandang Domba Kemarin Malam Natal Di kandang kambing Kambing dan domba itu beda loh Kita ini domba Bukankah Kambing Domba Makanya gunakan istilah itu Hati-hati Ya Jadi saya ini mengerti betul Bahasa Indonesia Tidak usah saya sobongkan Tapi Kira-kira Mengerti Nah karenanya Pasti Terus kira-kira 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 Ya Kita ikut Yesus Mengiring Yesus Melihat semua perbuatan Yesus Dan kita menjadi percaya Ya menjadi percaya Kira-kira Kita jadi apa Pilatus Herodes Ahli Taurat Parisi Prajurit Romawi Kira-kira jadi apa Saya kalau tawarin Pasti saudara Kami ingin jadi Yesus Makanya Waktu ke Israel Perjalanan Via Dolorosa Mikul Salim Bapak kita ini fotonya Ada Mikul Salim Luar biasa Semua pikul Salim Pikul Apa betul Sedara kita lanjutkan lagi Coba kita bayangkan Malam hari ini saya mengajak Melamun tadi Kira-kira jadi apa Jujur Dengan kondisi kita Iman kita yang naik turun Sifat kita yang mudah tergoda Kita orang bimbang Kita kadang-kadang Katakanlah pelin-pelan Tidak konsekuen Ya kan kita ini gitu Oh kukuh Kukuh itu lain Ketika kita mempertahankan Kesalahan kita Oh kukuh Gak tahu Gak tahu Gak tahu Apa yang terjadi Coba Jadi murid Jadi murid Atau jadi Judas Saya mungkin Mau jujur ya Mau jujur atau Mau bohong Mau jujur atau mau bohong Nanti kalau bohong Itu Kaki marah Jangan bohong Mau jujur ya Mungkin Saya Bisa jadi Judas Kemungkinan jadi Judas itu 90% Karena kita butuh Uang Butuh uang Terserah sodara Menilai Oh ini seandainya Kan seandainya Saya tadi ngajak kita melamun Bukan beneran Jadi kita kalau salah Melamun lagi aja Kenapa salahnya Oh tidak Tidak jadi Judas Aku setia Oh Yusuf Roni orang yang konsekuen Daerah Sumatera mengalir Oh Keras Jadi pitrus Tapi nyangkal juga Nyangkal lagi Nyangkal lagi Tuhan sedang cari Siapa yang mau jadi Simon Kirine Yang mau Membantu Sejenak Memikul Salih Tuhan sedang cari Coba Coba lihat Ada gak Simon Kirine Apakah saya Simon Kirine Lebih baik jujur Saya kasih ilustrasi yang terakhir Waktu Hari penentuan Pengadilan Penghakiman Semua orang Yang salah dan berdosa Yang tidak percaya Masuk neraka Masuk neraka Tapi sebelum Masuk ke dalam Dapur api Semua disleksi Tuhan perintahkan pada Malaikat Seleksi lagi Siapa tahu Ada yang keliru Dan salah Kalau dia ada Kebaikan Sedikit Saja Dia selamat Karena dia percaya Diumumkan Siapa kira-kira Yang punya kebaikan Silahkan Silahkan kumpul Kumpul semua Sudah di neraka Masih kumpul Karena dia takut Supaya bisa Pindah ke sorga Antri semua Siapa namamu Ini Ini diperiksa Gak ada Disini gak ada kebaikan Siapa ini Gak ada Gak ada Gak ada Lapor lagi Malaikat ke Tuhan Tuhan gak ada Udah jahat semua ini Udah Tapi aku lihat Ada satu orang disitu Yang duduk termenung Gak ikut antri Cuma kamu periksa dia Dia tanya Hei Siapa namamu Matius Namanya Matius Wah Hebat juga Namanya Matius Kenapa tidak antri Saya memang orang berdosa Banyak dosaku Sudah wajar Dan cukup Aku di tempat ini Sudah Aku nerima Aku ngaku salah Coba periksa dulu namanya Matius 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 Ternyata dia Matiusnya lain Dari sekian Matius Matius Sungguh-sungguh Sudah ingat Lalu Tuhan bilang dengan Malaikat Itu orang yang tulus Tidak pernah mengingat-ingat Kebaikannya Pindahkan dia ke sorga Semoga malam hari ini Kita terpilih seperti itu Baru semoga loh Baru semoga Mari kita melamun lagi Melamun menjadi orang Baik Mempersiapkan diri Amin Kita punya harapan Meskipun ada peperangan Ya Meskipun Tuhan izinkan Ada kesulitan Tapi biarlah kesulitan kita Menjadi pengirik anggur Untuk menjadi anggur yang ter Baik Amin Tapi aku percaya Kita akan menu Menuai Mari kita berdoa